Intro Shalom, solatasi dalam Tuhan, apa kabar? Saya selalu berdoa agar kita semua dalam keadaan yang baik, dimanapun kita berada, ada penyertaan Tuhan yang luar biasa mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Kita hanya perlu berpegang terus kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang begitu baik, begitu setia untuk setiap kita. Kita baru saja merayakan pasca, kita boleh bersyukur atas kebaikan Tuhan terhadap hidup setiap kita. Bagaimana Dia rela mati untuk menebus saudara dan saya. Supaya kita semua selamat beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Yuk saudara, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau bersatu hati dalam doa. Biar kita satukan pikiran, kita satukan hati, kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Segala kebaikan yang Engkau boleh berikan kepada setiap kami. Kesetiaanmu yang luar biasa atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang begitu baik untuk setiap kami Bapak. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita semua menjadi berharga Tuhan. Terima kasih Bapak segala kebaikanmu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau duduk diam untuk kami bisa mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan. Biarlah kau yang memberkati kami. Berikan kami hikmat yang daripada amu. Sehingga apa yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus, Haleluya. Amin. Saudara, saya akan berkhutbah tentang kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Judul khutbah saya adalah Pada Mulanya. Kita mau baca kejadian satu, ayat ke satu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang begitu singkat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa yang ada di benak, saudara, dengan kalimat pembukaan Alkitab ini? Apa yang ada di pikiran kita dalam kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama? Nyatanya, saudara, bahwa kalimat ini mengubah cara pandang saya tentang kehidupan dan ini sangat memberkati kehidupan saya. Dan saya percaya kalimat ini akan merubah cara pandang kita semua terhadap pengenalan kita akan Tuhan kita. Kita mau supaya lebih dalam mengenal dia. Apalagi kita baru saja melewati pasca. Dan Paulus berkata, Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, kejadian satu ayat satu adalah permulaan adalah awal dari Alkitab yang selalu kita baca. Dan ini akan memperdalam perkenalan kita akan Tuhan. Kita akan jauh lebih dalam mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada tiga kebenaran, saudara, yang boleh saya catat tentang kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya, Allah menciptakan langit bumi. Kebenaran yang pertama adalah, Allah adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan ini. Kebenaran yang pertama dari pembukaan Alkitab adalah, Allah adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan ini. Dia Allah yang punya kedaulatan penuh, yang punya kekuasaan penuh terhadap kehidupan kita hari ini. Karena dia adalah Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Saudara dan saya, kehidupan ini, kalau kita bisa melihat flora dan fauna, semua Tuhan ciptakan. Alam semesta ini, dia yang menciptakan. Ini menandakan bahwa Allah begitu berkuasa, saudara. Kalau menciptakan bumi ini saja sanggup, saya percaya, Tuhan yang kita sembah bisa menciptakan sesuatu hal yang baru untuk kita. Kita bisa menikmati karya Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau bumi ini saja Tuhan sanggup, Tuhan juga pasti sanggup, mampu menolong kita menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam kehidupan kita. Yang setuju boleh, katakan amin. Allah berkuasa, Allah punya otoritas tertinggi dalam kehidupan ini. Kejadian 35, ayatnya ke-11, ketika Allah berkata kepada Yaakub, lagi firman Allah kepadanya, bicara sama Yaakub, akulah Allah yang maha kuasa. Nggak ada koma, titik di situ. Dikatakan akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Yaakub adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Yaakub punya anak yang merupakan 12 suku keturunan. Yaakub itu menjadi nenek moyangnya bangsa Israel. Dikatakan bahwa akulah Allah yang maha kuasa, Allah berkuasa. Dia sanggup, Allah berkuasa, dia sanggup untuk membuat yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman, setiap kita baca hari pertama, hari kedua penciptaan, dikatakan Allah berfirman. Allah berfirman, Allah berfirman, dan firmannya itu jadi. Oleh sebab itu saya harus berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, saudara. Segala sesuatu apapun, dia sanggup melakukannya. Oleh sebab itu kita boleh punya iman yang luar biasa sama Tuhan kita. Kita boleh beriman kepada Tuhan kita. Kita percayakan sepenuhnya hidup ini kepada dia, karena dia berkuasa, saudara. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi kita boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Karena dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang kreatif, saudara. Dia Allah yang bisa mengatur segala sesuatu. Dia Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu kita perlu mengenal Allah yang berkuasa ini. Supaya apa? Supaya Allah yang berkuasa ini menolong kehidupan setiap kita. Saudara dan saya kita punya tantangan yang berbeda, tapi percaya selama Tuhan kita, Yesus Kristus, kita sanggup melakukan segala sesuatu. Karena ketika dia di pihak kita, tidak ada yang sanggup melawan kita. Boleh katakan amin, saudara. Allah adalah otoritas tertinggi di kehidupan ini. Dia Allah yang berkuasa. Dan dia adalah Allah yang penuh dengan kepastian, saudara. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mudah-mudahan. Bukan Allah yang semoga. Tapi Allah yang punya kepastian. Janjinya, firmannya adalah pasti. Pasti digenapi. Pasti tidak pernah gagal. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Allah yang pasti. Janjinya tidak pernah gagal. Dia tidak pernah ingkar janji. Hosea 6, ayat yang ketiga. Jelas menulis, Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Makanya saya selalu senang dengan pujian janjimu seperti fajar di pagi hari. Artinya apa? Fajar pasti menyingsing. Dan tidak pernah matahari terbit dari selatan, tidak pernah dari utara, selalu dari timur. Dan waktunya selalu tepat. Selama kita melihat matahari terbit dari timur. Sepasti itulah janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Boleh katakan amin kalau saudara setuju. Makanya waktu ketika 2018 saya berangkat ke Korea. Saya datang ke sebuah gereja yang setiap hari saudara. Saya boleh katakan setiap hari. Jam 4 pagi mereka semua berkumpul untuk berdoa. Menanti fajar. Berdoa menanti fajar. Karena bagi mereka ketika mereka berdoa dan fajar menyingsing. Yes! Doaku digenapi oleh Tuhan. Doaku Tuhan jawab. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal saudara. Saya boleh katakan jam 4 di Korea adalah jam 2 pagi di Indonesia. Kami rombongan harus bangun pagi untuk ngantri berdoa. Kayaknya cuma kita doang yang berdoa. Enggak saudara. Ada 4.000 jemaat yang pagi itu berdoa. Dan mereka setiap hari berdoa. Karena mereka tahu Allah yang dia sembah. Allah yang kita sembah. Dulu sekarang selamanya gak pernah berubah. Janjinya adalah pasti. Dan dia bukan Allah yang gagal. Tapi dia Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa. Allah yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah yang punya daulat penuh. Kedaulatan penuh berada di tangan dia. Itulah kita perlu mengenal dia. Itulah mengapa kita perlu mengenal dia. Hosea bilang. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Maksudnya apa ketika tanah kering muncul hujan. Maka tanah itu menjadi basah. Seperti tanah yang merindukan hujan. Seperti hati yang kering. Jiwa kita yang kering. Rindu akan hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Menghasilkan kehidupan. Kalau saudara kita semua mengenal dia sungguh-sungguh. Akan ada kehidupan dalam kehidupan setiap kita. Rumah tanggamu akan hidup. Pekerjaanmu akan hidup. Apapun yang engkau lakukan. Firman Tuhan berkata berhasil saudara. Berhasil seperti pohon yang ditanung di tepi aliran air. Yang akan berbuah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah. Adalah Allah yang punya otot tersebut tinggi. Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Allah yang punya kepastian. Bukan Allah yang mudah-mudahan. Bukan Allah yang diombang-ambingkan keadaan. Tapi Allah yang pasti. Yang menguasai keadaan. Allah yang kita sembah. Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa. Haleluya. Dari kejadian 1 ayat 1. Kita mau belajar lagi. Kebenaran yang kedua. Allah sangat mengasihi kita manusia. Kejadian 1 ayat ke 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dalam bahasa Inggris. In the beginning. God created the heaven and the earth. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Sejak awal penciptaan. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka saudara. Allah menciptakan sorga dan bumi. Neraka itu ada hanya untuk membuang iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan Yesus Allah. Begitu mengasihi saudara dan saya. Dia melakukan berbagai macam cara untuk membuat saudara dan saya tidak. Ikut kepada iblis masuk neraka. Dia berikan anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Allah itu sendiri turun sebagai manusia. Manusia tapi dia Allah. Dia Allah dalam bentuk manusia. Jangan bingung saudara. Meskipun dalam kehidupan manusia. Dia adalah Allah. Dia mau datang bersama-sama dengan kita. Dia mati di kayu salib. Karena kasihnya kepada saudara dan saya. Kasihnya begitu besar. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Yesus melakukan berbagai macam cara supaya saudara dan saya kita tidak masuk neraka. Tapi kita beroleh kasih karunia. Dia Allah yang begitu mengasihi. Jelas dari awal. Dia tidak pernah menciptakan neraka. Dia yang dia ciptakan adalah heaven and the earth. In the beginning God created the heaven and the earth. Sorga dan bumi. Tuhan gak ciptakan neraka saudara. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menderita. Dia akan lakukan berbagai macam cara agar anaknya itu memperoleh selamat. Amin saudara. Orang tua kita, kita sebagai orang tua. Kita gak mau anak kita celaka. Kita gak mau anak kita menderita. Tapi kita mau anak kita selamat. Anak kita berhasil. Anak kita semua sukses. Kalau kita adalah anak Allah. Saudara dan saya kita anak Allah. Dia mengusahakan berbagai macam cara. Supaya saudara dan saya. Kita semua selamat. Tapi kadang-kadang manusia punya kerendaknya sendiri untuk dia lari daripada keselamatan itu. Yang pasti itu bukan saudara dan saya. Kita semua mau mencari keselamatan itu. Kita semua harus belajar mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena Allah yang kita sembah. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Kasihnya tidak dapat dimengerti oleh manusia. Kasih agape. Bukan kasih yang ceroboh. Bukan kasih yang gagal. Tapi itu adalah kasih yang sempurna. Tidak bercacat celah. Kasih yang penuh, utuh. Sempurna. Perfect. The perfect love. Dia gak hitung saudara punya kesalahan. Dia gak hitung kesalahan saudara dan saya. Dia gak melihat kesalahan saudara. Bahkan kita yang berdosa merah seperti kain kemersi akan berubah menjadi putih seperti selcu. Yesus mati. Buat saudara dan saya. Kita bahkan bisa belajar pascah dari kejadian pasal satu ayat yang pertama ini. Karena dari awal Allah begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita seperti Bapak yang mengasihi anaknya. Seperti Bapak yang mengasihi anak-anaknya. Dia mau anak-anaknya luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Yang ketiga dan yang terakhir saudara kebenaran yang saya boleh catat di kejadian satu ayat yang satu adalah. Semua ada pada rencana dan rancangan Allah. Bumi diciptakan begitu rupa tentu saja dengan tata cara yang Tuhan inginkan. Matahari terbit dari timur tenggelam di barat. Kita punya bulan, kita punya matahari, kita ada awan-awan yang melindungi kita dari panas. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan di laut. Tuhan punya rencana dan rancangan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Kalau bumi saja Tuhan rancang sedemikian rupa, apalagi kehidupan saudara dan saya pasti dalam rancangan dan pasti dalam rencana Tuhan. Jangan khawatir saudara, jangan kita bingung, jangan kita bimbang berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, lakukan yang baik, lakukan yang benar. Bekerja yang baik, bekerja yang benar. Maka rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita pasti tergenapi. Amin saudara, kita semua yakin, kita semua percaya. Kejadian satu ayat yang ke satu jelas Allah menciptakan, Allah merencanakan, Allah merancangkan. Semua pencipta, semua kreator, semua desainer sebelum dia menciptakan sesuatu pasti dia punya rancangan. Arsitek yang hebat dia pasti punya rancangan. Orang yang suka desain interior pasti sebelum dia menciptakan sesuatu dia pasti merencanakan. Merancangkan segala sesuatu. Itulah pencipta. Jelas namanya pencipta. Dia merancang, dia merencanakan. Termasuk saudara dan saya. Tuhan punya rancangan dan Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kehidupan saudara dan saya. Allah punya rencana dalam kehidupan kita semua. Masing-masing kita punya rencana yang beda. Masing-masing kita punya rencana yang beda. Enggak semua sama. Enggak semua juga beda. Ada yang sama juga. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, Sebab aku ini mengetahui rancangan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara percayalah bahwa kehidupan kita hari-hari ini berada dalam rancangan dan rencana Allah. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak pernah tolong kita. Justru saat ini hidup kita sedang berada dalam rencana dan rencana Tuhan. Jangan jauh-jauh daripada Tuhan saudara. Jangan menjauhkan diri daripada Tuhan. Tapi kita kembali mau mendekat kepada Bapak. Mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Yesus dalam kehidupan seperti ini. Berserah kepada Dia. Berserah kepada Tuhan. Lakukan yang baik. Lakukan yang benar dalam kehidupan ini. Sehingga kita masih dalam jalurnya Tuhan. Kita masih on the track. Dalam tracknya Tuhan. Dalam rencana Tuhan yang indah. Saudara Roma 8 ayat 28 berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayatnya belum selesai. Masih ada sambungan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Tuhan bagaimana caranya mengasihi Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang. Jangan sampai hidup kita keluar jalur saudara. Jangan sampai hidup kita keluar dari jalurnya Tuhan. Lakukan yang baik. Lakukan yang benar. Sehingga saudara dan saya kita masih dalam rencana dan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Allah yang ngatur kita saudara. Jangan kita yang ngatur Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini. Kita gak mau diatur Tuhan. Tapi kita yang ngatur Tuhan. Kita maunya ini. 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 Tuhan saya mau ini. Tuhan saya mau ini. Tuhan saya mau ini. Gak salah kita doa. Tuhan tolong berikan saya. Mungkin saudara punya kerinduan. Tuhan tolong berikan saya. Tuhan saya mau ini. Kita punya kerinduan semua. Boleh bicara sama Tuhan. Tapi jangan ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur kita. Biar Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Dia mau atur kita. Jangan kita ngatur Tuhan. Tuhan saya maunya begini. Tuhan mau kasih saya begini. Jangan-jangan ngatur Tuhan saudara. Jangan ngatur Tuhan. Kalau kita berdoa Tuhan jawab. Tuhan mau jawabnya hari ini. Besok. Lusa. Satu minggu. Dua minggu. Satu bulan. Satu tahun. Itu terserah Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Yang kita harus lakukan adalah. Lakukan yang baik. Tetap di jalurnya Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan. Allah mula. Allah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat, dan dasyat. Yang tidak memandang bulu. Ataupun menerima suap. Kenapa ada ngomong. Ada kalimat. Ataupun menerima suap. Artinya apa? Tuhan kita. Tidak bisa diatur saudara. Gak bisa. Titip-titip pesan sponsor sama Tuhan. Gak bisa saudara. Dia gak bisa diatur. Maksudnya bukan. Dia tidak bisa diatur. Tapi dia Allah yang mengatur kita. Kita jangan ngatur Tuhan. Kita jangan ngatur Tuhan. Kita gak boleh ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang atur hidup kita. Karena dia punya rencangan. Dia punya rencana indah. Kalau kita yang ngatur Tuhan. Ujung-ujungnya kita keluar dari rencangan Tuhan. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Enggak ada pemimpin. Enggak ada kuli itu. Melawan mandor. Enggak mungkin kuli ngatur mandor. Yang ada mandor ngatur kuli. Benar. Kalau kuli ngatur mandor. Itu repot saudara. Itu repot. Mandor harus ngatur kuli. Sama seperti kita. Tuhan yang ngatur kita. Jangan kita yang ngatur Tuhan. Kalau Tuhan ngatur kita. Sesuai dengan cara Tuhan. Kita gak tahu yang terjadi besok loh saudara. Kita gak tahu yang terjadi nanti. Kita gak tahu. Tapi Tuhan tahu. Nah kita yang tidak tahu. Jangan melangkahi Tuhan saudara. Tapi kita harus belajar dituntun sama Tuhan. Kita harus belajar dipimpin sama Tuhan. Sebentar lagi saudara. Kita akan merayakan apakah naikan Yesus ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga. Yesus menjanjikan penghibur. Roh kudus. Yang akan memimpin saudara dan saya. Dalam kehidupan ini. Nah jangan sampai kita tuh. Bukannya dipimpin. Kita malah memimpin. Hati-hati saudara. Hati-hati. Jangan sampai. Kita menjadi kata aktif. Kita harus menjadi pasif. Kita yang dipimpin. Tuhan yang bawa jalan. Tuhan yang buka jalan. Saudara kita kadang-kadang gak ngerti. Jalan yang Tuhan mau itu seperti apa. Kita gak tahu apa-apa saudara. Maka jangan ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang ngatur kita. Kita berserah sama Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan. Suka-suka-Mu Tuhan. Tuhan mau apa suka-suka Tuhan. Saya ikut. Saya nurut sama Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara. Kita mesti belajar. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan. Tuhan punya rencana tuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada saudara dan saya. Hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara mau hari depan saudara penuh dengan harapan. Kalau saudara mau hari depan saudara penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Jangan ngatur Tuhan. Biar Tuhan yang atur hidup kita. Karena dia adalah Allah yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang punya otoritas. Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Allah yang punya kepastian. Allah yang mengasihi kita semua. Dia melakukan berbagai cara supaya kita menjadi bagian dalam sorga saudara. Supaya kita menjadi bagian dalam keluarga kerajaan sorga. Allah yang begitu mengasihi kita. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Supaya kita gak binasa. Tapi kita beroleh hidup yang kekal. Dan Allah yang punya rencana. Dan rancangan pada ciptaannya. Supaya kita semua saudara punya masa depan. Punya damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan. Yang penuh harapan. Pada mulanya. Allah menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan saudara dan saya. Untuk memuliakan namanya. Kita diberkati. Untuk menjadi berkat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak dalam saudara. Bapak dalam surga. Terima kasih Tuhan. Semalam. Atas hari ini. Terima kasih Bapak. Atas hari ini. Yang kau berikan kepada setiap kami. Kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami meresapi firmanmu ini. Menjadi remah dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa lebih sungguh-sungguh mengenalmu Tuhan. Bahwa engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Dan engkau Allah yang punya rencana dan rencana. Yang luar biasa pada hidup setiap kami. Terima kasih Bapak segala kebaikanmu. Terima kasih segala pertolonganmu Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kau yang pimpin hidup kami. Tetap dalam jalur yang benar. Dalam rencana dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Hambamu saya bicara. Terbiarlah kau kudusmu terus bicara. Menolong kami. Membimbing kami. Menghibur menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kau matraikan firmanmu dalam kehidupan setiap kami. Soalnya kasih Tuhan akan dua tanganmu. Terima kasih Tuhan berkati pada Allah Bapak. Cinta kasih dari anak yang tunggal. Tuhan Yesus. Kisus menyertai kita semua. Dari hari hingga Maranata. Yesus datang yang kedua kali sampai selama-lamanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi saudara. Shalom.